Temennya kesepakatan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSUD Madani Pekanbaru mendapat respon Komisi 3 DPRD Pekanbaru. Rencananya Komisi 3 akan memanggil kedua belah pihak untuk memberikan penjelasan. Rencana pemanggilan pihak BPJS Kesehatan dan Manajemen RSUD Madani Pekanbaru ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidi. Menurut Yasser, beberapa waktu lalu memang masih ada berkas persyaratan yang masih belum dipenuhi oleh pihak RSUD Madani. Namun hingga kini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terbaru mengenai tindak lanjut dari kelengkapan persyaratan tersebut. Namun politisi PKS ini tetap akan memanggil kedua belah pihak untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Ya kalau sudah terpenuhi semuna berarti nanti kita tinggal panggil BPJS apa kendalanya sehingga tidak bisa berjalankan seperti itu. Tentu harus kita panggil kedua belah pihak juga. Kalau misalnya bari industri dalam latar seperti itu tentu kita tanya juga dengan BPJS. Ya harapannya kalau misalnya angkatan Madani sudah selesai ya BPJS harus bisa menyegerakan proses kerjasama antara rumah sakit Madani dengan pihak BPJS untuk masyarakat Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru bisa menggunakan BPJS berobat di rumah sakit Madani. Diakui Yaser kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSUD Madani Pekanbaru ini terus didorong agar pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Pekanbaru tersebut bisa menjangkau masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. Dari Pekanbaru, Bili Pranata dan Teju Sudiro, Ceria TV melaporkan.